Halo Halo teman-teman Halo sahabat YouTube eh ini ada request dari temen suruh Oh suruh membuatkan modul BWM universal dimana yang bahan-bahannya adalah terdiri dari satu buah isi ini 555 satu MOSFET IRF830 terus satu buah resistor satu kilo satu buah resistor 100 Ohm dan satu buah resistor 4K7 untuk elko nya ini elko 220 16 volt untuk kapasitornya 10 10 nano dan satu nano ya 10 nano dan satu nano kali ini sesuai apa yang di skema jadi Hai tempat skemanya seperti ini guys Hai tuh noplet jadi sesuai di skema nah ini seperti ini Hai skemanya enggak gelap fokus jadi ini skemanya dimana komponen-komponennya terdiri dari ini satu buah IRF MOSFET 830 satu buah resistor 100 ohm satu buah resistor 1 kg satu buah resistor 4K7 dua kapasitor nonpolar 10 nano dan 1 nano dan kapasitor 220 16V untuk input ke main dan ke plus oke kita rakit saja dan nanti disertakan pengetesannya alat ini walaupun sederhana tapi cukup membantu untuk kita mencari kerusakan-kerusakan di SMPS ya atau switching di mesin tipi di mesin las terutama ya harus wajib punya alat ini karena disini juga ada tulisannya buat alat ini dulu jika ingin sukses ini adalah skema asli dari Bapak Cahyo Pranoto oke kita jeda dulu kita akan rakit dan kita nanti akan mencoba mengetes oke guys akhirnya ini sudah jadi sebentar di mana yang saya rakit tadi ini ini sudah jadi dan ini sudah buat saya cek terapu ini keluarnya bisa sampai 110V di frekuensi 25kHz di frekuensi 100kHz keluar 14V ini ya ini adjust adjust potential dan akan saya mulai menerangkan ini saya matikan dulu ya biar jelas nah biar jelas guys jadi ini alatnya seperti ini yang terdiri dari di skema itu terdiri dari satu buah IC 555 ya saya terangkan dulu satu buah IC 555 MOSFET IRF830 dan tiga buah resistor 100 ohm 4K7 dan 1 kilo dan dua buah kapasitor nonpolar 1 nano dan 10 nano dan satu kapasitor untuk tegangan 220 16V dan untuk resistor yang ini untuk menghidupkan light saja dan untuk diode yang ini saya tambahkan biar nanti kalau kita masang inputnya ini kebalik jadi alat ini tidak rusak ini jadi tadi saya kasih diode IN4007 diode 1 ampere dengan dengan fungsi supaya tidak kebalik tidak ada masalah gitu saja ini minus ini plus dan ini adalah OTA dan OTA dimana OTA ini OTA ini OTA ini mendapat tegangan plus yang ini mendapat terapu mendapat kaki drain drain dari ini jadi untuk rangkaiannya hanya seperti ini ini ada fold adjust ini ada freq adjust jadi ini frekuensi adjust untuk main 10 kHz sampai 100 kHz dan untuk tambahan kalau untuk mengetes trapo yang masih belum ada diodanya untuk mengetes trapo yang masih belum ada diodanya kita harus membuat prop sendiri yaitu propnya seperti ini propnya seperti ini jadi ground langsung terus untuk plusnya kita kasih dioda ultraflash dioda ultraflash terserah nilainya lalu dikoppel C1 0 2 1 kilo fold oke langsung saja kita coba jadi untuk mengetes trapo yang belum ada diodanya karena ini topologinya itu flyback ya FBT ya pakai topologi FBT jadi kalau terbalik ya tidak keluar tegangannya misal contohnya seperti ini kita pasang ini awal lilitan awal lilitan kita dapat prop merah prop merah itu alias tegangan plus dan akhir lilitan kita dapat drain drain dari mosfet ini ya terus terus untuk untuk ngecek di out sekundernya karena ini belum ada diodanya jadi harus wajib pakai prop tambahan ini ya kita ke ground sampai sini ya ke ground sampai sini jadi ini awal lilitan dan akhir lilitan di primer ini harus ditentukan karena ini topologinya flyback ya seperti seperti masang gacun kalau terbalik dia tidak keluar tegangan terus kita pasang ke ini prop merah prop hitam tegangan 12V ini prop merah oke ya keluar 110 ya bisa di adjust karena ini frekuensinya sekitar 20 kHz jadi nah ini kita cek kHz nya ya tidak bisa keluar kHz karena propnya diblokir sama dioda ya jadi ini frekuensinya nanti kita ukur aja ini bisa di adjust dari 14V sampai 110V out nya berarti trafo ini out nya sekitar 110V main di frekuensi sekitar 10kHz kalau kita main frekuensi sekitar 50 ini sekitar 50 setengah nya sekitar 64 jadi kalau kita ini balik ya primernya kita balik tidak keluar nah ini tidak keluar tegangan cuma 1,9 jadi awal lilitan dan akhir lilitan ini harus ditentukan kalau kita balik lagi ini bisa keluar tegangan 64 jadi seperti ini dan ini tidak dipasang hedging tidak masalah tapi langkah bagusnya kita pasang hedging apabila kita ngecek trafo yang bermasalah entah trafonya rusak itu biasanya ampere naik dan mosfet ini panas kalau trafonya rusak sekarang kita contoh kita alih ke mesin last kita beralih ke mesin last kita prop nya ganti ganti prop yang normal ini prop normal tidak ada diodanya jadi ini prop yang normal kalau prop yang normal kita setting frekuensi bisa ini frekuensinya berapa ini sekitar 100 113 kHz sampai sekitar segitu oke ini prop normal ini prop yang normal kita arahkan ke skala DC kita cek trafo dari mesin last ini mumpung ada servisan masuk mesin last reno yang dimana GBT nya ini ini jebol otomatis bagian drive ini juga rusak guys bagian drive ini saya ganti semua karena dimana GBT ini jebol pasti tegangan tinggi masuk ke drive dan mengakibatkan dioda dan resistor kapasitor ini kena semua guys jadi untuk primernya tidak ada masalah kita cek ini ini primer kita cek pakai alat ini kita coba yang merah dapat merah merah alias B plus ini harus ditentukan ya AB ini harus ditentukan yang A itu awal lilitan yang benar yang A itu awal lilitan yang B itu dapat drain drain MOSFET ini yang B yang B dapat drain MOSFET oke sekarang kita ukur berapa sih keluarnya out dari mesin mas ini kita calokkan ke minus dan plus oke sekitar 13 volt di frekuensi di frekuensi tengah tadi ini coba kita adjust oke ini sekitar 50 volt 50 volt di frekuensi sekitar 70 eh 60 atau 50 40 kilo hertz jadi sesuai ya hanya mesin last ini bekerja pada frekuensi 50 kilo hertz keluarnya sekitar 48 kalau diturunkan kalau kita naikkan frekuensinya maka akan cuma keluar 13 volt di 100 kilo hertz dan tetap berlaku ini ini kalau pemasangannya ini terbalik untuk A dan B kalau terbalik tetap tidak keluar tegangan coba kita balik yang awal lilitan dapat drain yang akhir lilitan dapat tegangan plus ini tidak akan terbalik tidak akan terbaca ya sama seperti tadi itu tidak akan terbaca oke 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 untuk begitu tutorial saja pentingkah alat seperti ini saya rasa cukup membantu ya saya rasa cukup membantu dengan biaya yang murah kita dapat mengetahui traffic driver kita itu rusak apa traffic driver kita rusak apa tidak kita coba ke gate driver nah ini untuk gate driver karena ini ada 4 out nya seperti ini nanti akan mudah terbaca sebentar guys nanti kita lanjut tutorialnya lagi oke kita lanjut ke pengukuran ke pengukuran gate gate dt dari hasil yang tadi ya ini hanya keluar ini hanya tinggal pasang ke box ini potensial frekuensi ini input 12V dan ini outputnya A dan B dimana A dan B kalau kita untuk travel gate dt terserah ya terbalik-balik tidak ada masalah dan ini tetap keluar tegangan ini masih 0 masih milivolt masih 0 kita coba ukur out nya dari gtt ini terdapat 4,6 ya 4,6 dengan frekuensi kerja 53 53 kilo hz ini bisa kita naikkan bisa kita turunkan melalui ini melalui pot ini kita naikkan kita turunkan bisa sampai 100 100 kilo hz 112 untuk kebawahnya sampai 10 kilo hz oke nah dan untuk tegangannya 4,5 di 100 kilo hz kalau di kalau di ini kalau di 40 kilo hz keluar 3 nah segini normalnya karena gdt nya ini main 100 kilo hz keluarnya 4,6 ya dan ini semua rata 4,6 ada yang 4,9 ya coba kita balik tadi ini hanya contoh saja contoh saja ini 4,6 5,0 ini kayaknya ada yang satin diodanya saya kira sudah berhasil ya untuk skema ini kita bahas lain kali tentang pengukuran pengukuran lainnya oke ini Terima kasih.